Banyak banget yang skeptis waktu gue bilang pendapatan gue dari YouTube bulan Februari itu 452.633.936 rupiah apalagi gue baru mulai bulan November 2022 ada yang bilang, masa 450 juta per bulan dari 5 jutaan viewer? Beneran bang? Hati-hati nulis judul, gak bener lah 450 juta per bulan Gue auto unsubscribe, hati-hati takutnya penipuan Jujur pas gue baca komentar-komentar kayak gitu gue juga ngakak sendiri tapi gue paham banget sih dan gue apresiasi kalian mau berpikir secara kritis soalnya jangankan lu gue sendiri aja bingung dan gak percaya saat gue awal-awal sadar bahwa omset dari YouTube itu bisa miliaran per tahun dan gak pernah ada di bayangan gue kalau misalnya kesempatan menjadi konten kreator itu bakal segede ini penghasilan YouTuber itu udah banyak ada AdSense, ada yang jualan kursus, ada yang jualan buku, dan lain-lain tapi di video kali ini gue bakal sharing 3 sumber pendapatan YouTube gue dan gue berharap untuk sharing tips buat kalian yang pengen bikin usaha atau channel YouTube sendiri gue selalu sambungin ngebangun usaha sama konten kreator soalnya pengalaman gue running dua-duanya ngebangun channel YouTube itu purchase sama seperti ngebangun usaha sendiri langsung aja kita mulai dari total omset channel YouTube Overpost omset yang paling gede itu dari consulting kemudian yang kedua dari endorsement atau sponsor dan yang ketiga adalah dari YouTube AdSense sebenarnya ada sumber revenue lain kayak misalnya referral code terus orang yang kebetulan denger cerita gue tentang sewa kantor CBD dan waktu gue lagi cerita kebetulan mereka lagi mencari office space tapi gue baru sadar kemarin gue kelupaan buat nambahin dua sumber itu jadi emang ada sedikit kesalahan lah walaupun kalau misalnya dipikir-pikir lagi agak kompleks juga sih misalnya ada klien yang emang kita lagi bantuin tengah jalan gitu oleh tim sewa kantor CBD habis itu ternyata kliennya nonton video gue lalu dia tambah percaya sama sewa kantor CBD nah kalau misalnya itu jarinya deal apakah itu artinya omset yang dihasilkan dari konten di YouTube atau enggak? bingung juga kan? makanya menurut gue gak perlu dimasukin oke, gue jelasin omset satu persatu mulai dari yang paling kecil dulu yaitu YouTube AdSense di bulan Februari 2023 omset dari AdSense gue itu adalah 17.633.936 rupiah dengan 1,86 juta views artinya setiap satu view gue mendapatkan 9,5 rupiah atau dibuletin 10 rupiah lah supaya gampang jadi gampang banget kan buat ngitungin omset AdSense gue tinggal dikali 10 misalnya gue suatu saat bisa dapet 10 juta views per bulan artinya bisa diestimasikan 100 juta rupiah kalau misalnya suatu saat gue bisa mendapatkan 5 juta views per bulan artinya gue bisa mendapatkan 50 juta sebulan walaupun kita gak gitu bisa 100% membandingkan channel gue dengan channel orang lain ya soalnya setiap channel itu emang beda-beda contoh, channel yang shortsnya itu banyak banget bisa beda sama channel yang didominasi sama video yang full soalnya satu view di shorts cuannya pasti berbeda sama satu view yang full lalu setiap industri itu beda-beda cara ngitung CPM atau gampangnya uang yang kita dapet per seribu views dan ini masuk akal kan? soalnya YouTube itu kan melakukan revenue sharing 55-45 sama kita jadi kita itu sebenernya gak dibayar sama YouTube tapi dibayar sama pengiklan di YouTube dan YouTube melakukan revenue sharing sama kita dan biasanya kategori finance dan business itu AdSense-nya relatif lebih tinggi soalnya audience-nya secara general lebih educated dan lebih mapan dibandingkan konten-konten yang lainnya misalnya kayak konten prank bayangan gue agak susah buat konten prank mendapatkan AdSense yang oke soalnya penontonnya mungkin emang penonton yang lebih muda dan mungkin belum berpenghasilan jadi dari segi CPM seharusnya lebih rendah dan YouTube itu kan tau penontonnya itu umur berapa sukanya itu apa mereka bisa melakukan profiling berdasarkan video-video yang kalian nonton jadi misalnya brand-brand kayak Samsung, Honda, Sinarmas mau iklanin apa ke audience-audience muda yang mungkin masih SMP atau masih kuliah tujuan perusahaan buat bayar iklan di YouTube itu kan supaya audience bisa convert menjadi pembeli dan kalau misalnya ada pun pasti biaya preview-nya itu gak semahal audience yang lebih mapan sebaliknya contoh kayak misalnya konten Fitra Eri misalnya pasti YouTube akan menampilkan iklan-iklan yang berkaitan dengan mobil di channel YouTube dia soalnya audience-nya udah jelas sesuai sama target market dan orang yang tertarik nonton channel Fitra Eri yaitu yang ada kemungkinan untuk tertarik beli mobil asuransi mobil, sped part mobil, dan lain-lainnya kemudian yang kedua adalah endorsement contoh salah satu perusahaan yang pernah endorse gue itu adalah Paper.id perusahaan yang bantu bisnis untuk mendigitalize invoice ngasih perusahaan alternatif cara bayar lain misalnya pake VA, Tokopedia, BliBli, dan Credit Card dan juga auto-konsolidasi semua invoice yang udah dikirim harganya gratis ya jadi wajib buat kalian coba kalau misalnya kalian adalah freelancer atau pebisnis tapi gue gak bisa spill berapa nilai endorsement yang gue dapet soalnya kan gue juga tetap harus menjaga kerasiaan perusahaan-perusahaan yang kerjasama sama gue walaupun sebenernya ya endorsement itu bebannya tinggi banget gue berusaha semaksimal mungkin buat ngefilter perusahaan yang menurut gue bagus dan kredibel jadi secara otomatis ada juga perusahaan-perusahaan yang mau endorse gue tapi terpaksa kita tolak walaupun kalau misalnya gue tolak bukan berarti perusahaannya itu yang gak bagus ya alasan itu macem-macem ada yang emang gue gak percaya tapi ada juga yang gue gak ngerti industri itu kayak gimana dan banyak juga itu gara-gara gue emang belum sempet pelajarin produknya jadi gue belum sempet terima untuk timeline yang mereka minta babannya itu kayak gini mau segimana gue udah riset nyoba-nyoba produknya dan pelajarin dulu masih aja pasti ada risiko suatu saat gue bakal melakukan kesalahan soalnya gue pasti gak perfect jadi gue berharap kalian terus bersikap kritis dan lakukan riset sendiri contohnya kayak kasus FTX kalau misalnya sekarang gampang banget bilangnya ih si Sam melakukan fraud tapi sebelum FTX itu anjelok siapa yang bisa nyangka FTX itu ternyata fraud cryptocurrency exchange terbesar ketiga omsetnya 15 triliun per tahun CEO-nya lulusan MIT dan orang tuanya adalah Profesor Stanford Law School Sam juga jadi orang terkaya ke-41 di Amerika dan yang meng-endorse itu adalah orang-orang yang ternama di dunia seperti Steph Curry Kevin O'Leary dan Naomi Osaka investornya itu Sequoia Sequoia itu adalah venture capital yang investasi di Zoom, Apple, dan Airbnb harusnya kalau misalnya udah diinvest sama Sequoia harusnya itu adalah satu poin yang plus banget dong apalagi kalau misalnya digabungin sama poin-poin lainnya tapi mau sepintar apapun setau gua gak ada deh yang bisa nebak SBF itu fraud ini makanya gua bilang endorsement itu bebannya besar makanya unsur kehati-hatian itu bener-bener harus dijaga revenue stream ketiga yang dikasih omset paling gede adalah consultation menurut gua kalau misalnya kalian mau bikin channel YouTube jangan cuman mikirin gimana caranya bisa mendapatkan views yang gede biar dapat AdSense jarang ada YouTuber yang gua tau di Indonesia bisa mendapatkan duit gede dari situ soalnya buat kebanyakan orang gak mungkin kita bisa dapet duit gede dari AdSense ini makanya lu harus punya skill yang bisa dikombinasikan dengan YouTube contoh ada yang pintar ngajar kemudian dia jualan kursus online ada yang jago stand up terus dia sering upload video stand up-nya biar reach-nya itu bisa lebih banyak orang lalu dia gak perlu capek-capek open mic kesana kemari ada juga yang jago bikin lagu dan menggunakan YouTube buat promoin lagunya sendiri sampai dia bisa menjadi artis tapi ada juga yang skillnya itu jago flexing terus nipu sana-sini dan akhirnya dia pake rompi oranya intinya YouTube itu bisa me-leverage skill yang lu punya mungkin adalah positif atau negatif kalau misalnya gua sendiri karena dua hal ini pertama gua udah punya pengalaman kelola bisnis sewa kantor CBD dan ngerti gimana caranya bisa bikin website yang sering ranking 1 di Google kedua gua juga ngerti gimana caranya bisa bikin channel YouTube yang dalam 5 bulan bisa mendapatkan hampir 90 ribu subscriber dan dengan dua skills ini ada perusahaan-perusahaan yang minta bantuan gua buat mendorong digital media presence mereka soalnya banyak perusahaan yang udah investasi ratusan juta sampai miliaran rupiah tapi yang nonton YouTube perusahaan mereka cuma 500-2 ribu orang per video lalu ada banyak juga perusahaan yang udah sangat kuat berbisnis secara offline tapi website-nya mereka itu gak bagus sedangkan gua ngerti gimana caranya bisa bikin website yang baik dan bisa ranking 1 secara organik dan kalau misalnya kita bisa bikin website yang mendominasi search engine Google kesempatan untuk mendapatkan cuan lebih otomatis pasti jauh lebih banyak jadi perusahaan-perusahaan ini kepikiran untuk minta bantuan gua gara-gara mereka nonton YouTube over post ini makanya gua mengkategorikan consulting itu sama aja kayak jualan buku atau kursus soalnya kesempatan ini baru terbuka setelah gua mulai YouTube gua ini jadi semacam apa ya mungkin seperti kayak tim internal marketing mereka yang bantu strategi digital marketing, content plan dan juga ngasih advice ke founder dan juga CEO walaupun sekarang gua lebih prefer perusahaan-perusahaan yang butuh bantuan digital marketing itu buat pergi ke digital marketing agency rank piler aja ya soalnya saat video ini direkod, kapasitas gua itu udah bener-bener full banget dan buat temen-temen yang belum tau, dulu gua ada tim internal SEO, SEM yang cabut lalu ngebikin perusahaan digital marketing agency sendiri namanya rank piler bayangin, 2 tahun setelah dia cabut, omsetnya itu udah 7 digit US dollar di tahun 2022 dan dia udah ngebantuin perusahaan-perusahaan gede kayak Trevoloka, Bugalapak, Blibli, Acer dan juga Shopee makanya belakang ini nih, kalau misalnya gua lagi bener-bener gak bisa handle gua mending langsung referensin aja ke mereka, klien-klien yang websitenya mau dijadikan ranking 1 di Google gua bener-bener terinspirasi sama foundernya rank piler soalnya dia itu mulai usaha cuman dengan modal 55 juta rupiah loh dan tahun lalu udah 7 digit US dollar tapi kenapa sih mereka bisa sukses? jadi intinya gini, digital marketing agency itu udah banyak dan gua udah ngerasain pake vendor digital marketing agency yang ngejarin vanity matrix alias angka-angka yang gak terlalu penting tapi suka dibangga-banggain kayak misalnya jumlah views, likes, clicks yang spektakuler tapi gak ada dampaknya sama omset soalnya ngejarin views, impressions itu gampang tinggal bikin-bikin artikel, tinggal genjot SCM yang gak berarti tapi yang susah adalah gimana caranya naikin omset dengan biaya marketing yang masuk akal bahasa teknisnya itu adalah menjaga LTV per kek atau omset yang bisa didapatkan per klien dibandingkan dengan biaya akusisi per customer dan gara-gara kita satu aliran pernah sekantor gua jadi tau mereka itu jago banget bikin perusahaan-perusahaan tambah cuan dengan digital marketing makanya pertumbuhan mereka sangat pesat oke, jadi kesimpulannya tiga itu ya omset gua adalah consultation, endorsement, dan juga YouTube AdSense sesuai dengan urutan tertinggi sampai terendah dan tips buat temen-temen yang memulai sebagai konten kreator atau bahkan bisnis harus selalu mengasah skill kalian sebaik mungkin social media itu pedang bermata dua social media bisa menghyperscale talenta kita atau bisa menghyperscale kebodohan-kebodohan kita di video-video selanjutnya gua juga bakal open buat sharing hal-hal lain terkait dunia konten kreator misalnya cara gua menyusun struktur organisasi The Overpost itu kayak gimana sih? lalu, kok gua dulu awal-awal mulai dengan budget 200 juta? apakah ada hal lain yang kalian mau tahu? silahkan komen di bawah ya dan kalau misalnya kalian mau dengerin mindset untuk membangun bisnis atau sebagai konten kreator kalian bisa klik di sini dan buat temen-temen yang udah pada ingetin gua untuk bayar pajak terima kasih banget dan gua rasa kalian bakal sangat tertarik buat nonton video ini dimana gua jelasin gimana caranya pengusaha-pengusaha bisa bayar pajak 0% thank you and I will see you guys again in the next video sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax